bertempur habis-habisan kita lawan Thailand Salam Pinggir Lapangan Kali ini kita berbincang kembali dengan Fahri Huseini Kali ini membahas tentang Kiprah Sang Kapten di Timnas Indonesia Di Timnasional sendiri, Kut Fahri mulai tahun berapa? Waktu di Winataruna kan sudah Timnas Kut ya Saya di Winataruna itu PSSI B 2 kali, kemudian PSSI U 23 Habis itu 90 Merdeka Game itu saya pertama itu Berarti bisa dibilang mulai Sampai 97 terakhir yang Uston Tapi kan sempat jadi, kalau sekarang orang bilang kan viral Ketika tidak, cerita sebenarnya apa, Kut? Melarikan diri atau programnya yang berat? Atau memang ada masalah keluarga? Ada masalah keluarga yang saya nggak bisa ceritakan ke siapapun Bukan karena fisik polusin? Saya nggak pernah menyerah sedikitpun di Banyak latihan yang lebih berat yang diberikan polusin itu Saya nggak pernah mengeluh sedikitpun itu Itu si game 91, Kut? 89-an sudah ikut nggak, Kut ya? 91-89 nggak? 93 balik lagi, Kut ya? 93, tapi saya dicoret waktu itu 93 itu yang di Singapura ya, kalau saya nggak salah Perunggu Yang Perunggu ya Saya ikut, tapi saya dicoret Saya waktu itu dicoretnya sama Singgih Sama Kusnan, kalau nggak salah 95-95 95-95 Ciangmai Iya, saya ikut Ciangmai, kalah kami di sana itu Bistu 97 di Senayan, Kut ya? Senayan, kalah adu penalti Nggak ikut nendang, Kut ya? Saya nendang Saya nendang, saya kapten waktu itu Ketika ditunjuk Hang Willem Hang Willem Saya ditunjuk Terus ada beberapa pemain-pemain juga yang ditunjuk Tapi menolak Akhirnya Pemain-pemain muda yang ngambil itu Termasuk Uston kan Uston pemain yang paling muda waktu itu Itu mungkin pertandingan paling berkesan, Kut ya? Saya ingat sekali Uston itu Uston itu sekamar sama saya Sekamar sama saya Itu pemain muda Pertama muncul Yang kualitas passingnya itu Itu berkelas banget Uston bisa passing 30 meter itu Dengan kaki dalam Kekuatan bolanya itu sama Itu kelebihan dia Kadang tidak mudah itu Bisa passing Passingnya itu berkelas Berisi Untuk jarak yang sejauh 30 meter itu pakai kaki dalam Biasa orang itu kan pakai kaki kura-kura Di drive kan itu Tapi Uston bisa Nah sayangnya ketika penalti itu bolanya naik Itu saya Ya kita semua kecewa waktu itu Di ruang ganti Saya lihat Enggak ada satupun yang 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 Ya pastilah Semua sedih Semua Meratapi kekalahan itu Terus duduk di bis Pulang Di bis itu Dari Dari Senayan Uston masih di sebelah saya Dia diam Dia merasa betul Beban Senturi Senturi Nah Saya gak nanya dia juga Begitu sampai di hotel Habis mandi-mandi Habis sholat Baru saya tanya Ton kok bisa naik Saya bilang gitu Jawaban Uston itu Sampai sekarang saya ingat Saya ketika nama saya dipanggil Wasid Untuk Kan kalau penalti itu Nama Pemain semua Baris di tengah lapangan kan Dipanggil Wasid nomor lah Kan nomor yang dipanggil itu Nomor Dia nomor berapa itu Sembilan ya Belum ya Saya gak tau nomor berapa Nama saya dipanggil Nomor saya dipanggil Saya jalan dari tengah lapangan Sampai ke titik penalti itu Seperti gak ginjak rumput Heban Bisa kebayang gak 100 ribu lebih Penonton waktu itu Itu kan Penuh Penuh itu Saya bisa membayangkan Pemain muda Dia pertama muncul di timnas Itu Dapat beban Yang Berat Tapi di luar itu Saya menaruh rasa hormat Ke dia Karena dia berani Bandingkan dengan beberapa Teman-teman yang lain Yang lebih senior Yang lebih senior Buang badan semua Jadi kapten mulai tahun berapa Saya itu Kapten timnas Sembilan Seagame itu yang saya jadi kapten Sama Sembilan lima itu Siapa ya Haji atau Probi Ya Sembilan tujuh saya jadi kapten Semasa menjadi Pemain nasional Pertanyaan terkesan Selain si game itu mungkin ada Coach Wah Pra piala Asia di Singapura Pra piala Asia Bikin gol satu Lawan Singapura Di Singapura Kita menang 2-1 Itu gol Umpan dari Rocky Itu golnya Kalau tim nasional Kalau yang di luar tim nasional Saya bikin gol bagus Di Merlion Cup Ya Itu Itu Koran-koran sana bilang Bikin gol gayanya Maradona Karena saya bisa lewat Beberapa pemain Korea Utara Waktu itu Itu gol lawan Singapura itu Itu bolanya Saya gak menghadap ke Gawang itu Saya menghadapnya ke Tribun Utama Jadi Di depan garis 16 itu Saya menghadap ke sana Ricky Rocky juga ngasih bolanya itu Dalam posisi Dalam posisi Dia dikejar-kejar orang Sudah Dribbling Terus bolanya Dia kasih dorong Saya langsung syuting Bolanya Pojok Apa Di pojoknya Keepernya David Lee Itu penonton Singapura banyak Penuh itu Di stadion nasionalnya Singapura itu Mereka ada Fandi Ahmad disitu David Lee Keepernya Subramaniam Ya Aduh Subramaniam ya Kanan Malik Awam Sasi Kumar ya Ya Rajkumar Rajkumar ya Di bawah itu Mereka bagus-bagus Tim itu Kita menang 2-1 Singgis 1 buat Saya 1 Nah Goalnya yang bikin Saya berkesan Yang kedua Kami main lawan Singapura Ketika penontonnya sebanyak itu Kami bisa menang juga Di sana Dan pada saat Bikin goal itu Saya gak tahu Itu Bola itu udah masuk Karena posisi saya Gak liat bola lagi Anak-anak langsung Merubung saya Langsung Saya ditimpa Semua dikerubutin Goldri Goldri Tapi pasti ada juga Pertandingan tersedih Sedih itu yang waktu Di Chiang Mai Itu Kami kalah Di bapak penyisian grup Lawan Vietnam Draw aja Padahal bisa Bisa Bertempur habis-habisan Kita lawan 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 Thailand Habis-habisan itu Akhirnya memang kita gak ketemu Vietnam Ketemunya Malaysia Tapi karena udah habis-habisan banget Di Akhirnya sama Malaysia itu kalah Waktu Itu Itu Merdeka Game apa Bukan-bukan Merdeka Game Saya ingat itu Saya sampe Latinya Siapa ya Waktu itu Om Ruski Bang Danur Kalau saya gak salah itu Ya Kenapa kita gak Main normal aja Toh Sama-sama Ya Artinya kita Kita hanya 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 Apa Pututro Mati-matian Di bapak penyisian grup itu Ya Supaya Jangan sampe Ketemu Vietnam Ketemu Vietnam Ketemu Vietnam Ya Akhirnya memang gak ketemu Vietnam Kita ketemu Malaysia Dan kalah Kalah itu Ya Saya denger itu Ya kan Itu Saya ingat betul itu Kalau kasus Tiger Cup Sudah gak di tim Nasget Sudah Tapi Ya gak masalah Kalau saya dikhianati Yang penting saya tidak pernah mengkhianati orang Di tim nasional Di tim nasional Semua pelatih yang pernah menangani Yang istilahnya Tetap ada yang paling disegani Paling berperan Atau Berpengaruh di karir Coach Fahri Pelatih Mungkin tim nasional Kan banyak di tangannya Waktu itu ya Iya Saya pernah merasakan Ivan Topla Oh iya Ivan Topla Polosin Polosin itu Itu Pelatih Inilah tadi Perbincangan singkat Dengan Fahri Huseini Tentang karirnya Di tim nasional Dari Rapolosin Hingga pensiun Usai gagal Di Sikim 97 Salam Pinggir lapangan